Good morning students. Now we are still talking about the passive sentences. At the first time, we will learn how to form the passive sentence. Bagaimana membentuk kalimat pasif. Form of the passive, bentuk kalimat pasif, itu be plus past participle. Past participle is the same with verb 3. So now, let's see the example. This is the active sentence. Mary helped the boy. Subject, verb, object. Jadi Mary, subject, helped, ini verb, kata kerja, dan objeknya adalah the boy. Let's see the verb, helped, ini verb to, pas verb, kata kerja, lampau. Jadi, contoh disini adalah kalimat simple pas. In the passive, the object of an active verb becomes the subject in the passive verbs. Katanya disini, objek dalam kalimat aktif akan menjadi subject pada kalimat pasif. Jadi, the boy disini, the boy disini becomes the subject in the passive verbs. Nah, ingat, bentuk kalimat pasif setelah subject, itu be. Karena ini simple pas, jadi be-nya, to be-nya ada dua, was atau where. Kalau subjectnya the boy, satu orang ya, jadi to be-nya was. Setelah itu diikuti oleh verb 3. Verb 3-nya dari mana? Dari verb-nya ini. Kebetulan, past verb dengan past participle, jika dia kata kerja beraturan, itu sama. Jadi, kalau past verb-nya helped, past participle-nya juga helped. Jadi, langsung saja, the boy was helped by Mary. Jadi, nah disini, notice that the subject of an active verb follows by the passive sentence. Jadi, perhatikan katanya, subject dari kalimat aktif akan diikuti oleh ini, by, in the passive sentence. Nah, ini kan subject Mary ya. Jadi, nggak bisa disini langsung, the boy was helped Mary. Nggak bisa, jadi harus diikuti oleh kata by. Jadi, artinya disini, oleh. Anak laki-laki itu ditolong oleh Mary. Jadi, kalau pasif itu, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, berawalan di. Oke, jadi disini Mary itu is the agent-nya. Jadi, Mary bukan subject lagi, tapi bukan juga object, tapi namanya adalah the agent dalam kalimat pasif. Oke, yang si, an accident happened. Sebuah kecelakaan terjadi. Nah, ini ada catatan, only transitive verb. Verbs that can be followed by an object are used in the passive. Jadi, hanya kalimat. Apa namanya, transitive verb. Ini kata kerjanya, nggak diikuti oleh objek. I'll use in the passive. Digunakan dalam pasif. Jadi, yang bisa dibuat dalam kalimat pasif itu hanya kata kerja yang ada objeknya. Contohnya ini. Kalau dia nggak ada objek, dia nggak bisa. Jadi, kalau nggak ada objek di sini, nggak bisa dibuat kalimat pasif. Contohnya, ada beberapa kata kerja yang nggak ada objek. Contohnya, happen, terjadi. Itu nggak ada objeknya. Kemudian, ada sleep, tidur. Nggak perlu objek. Kemudian, come, datang. Dan seem, terlihat atau nampaknya. Jadi, kata-kata kerja seperti ini nggak bisa dibuat pasif. Oke, ini beberapa kalimat aktif. Kita akan buat jadi kalimat pasif. Untuk simple present nih. Mary helps the boy. Ciri has simple present. Ini verbs-nya ada S-nya jika subject-nya orang ketiga tunggal. Ya, Mary. Gimana membuatnya? Ingat tadi, objek akan menjadi subject kalimat pasif. Jadi, the boy. Nah, setelah ini akan diikuti oleh to be. Kalau simple present, to be-nya ada tiga. Is, um, dan are. Kalau the boy, to be-nya is. Kemudian, help-nya ini diubah menjadi past participle. Kebetulan, past participle tadi, help. Nah, dan diikuti oleh kata by. Kemudian, ada agent-nya adalah Mary. Jadi, anak laki-laki itu ditolong oleh Mary. Tapi ini yang versi simple present. Sekarang, kita lihat yang kedua adalah present progressive. Ini, apa namanya? Contohnya, Mary is helping the boy. Artinya, di sini Mary sedang menolong anak laki-laki. Kalau present progressive itu sama dengan present continuous. Mengungkapkan aktivitas yang sedang terjadi. Jadi, sama subjectnya the boy. Nah, karena dia present progressive agak berbeda dikit. Jadi, diikuti oleh to be, yes. To be-nya is. Tapi, ditambah being. Kalau dia present progressive. Being-nya, jadi ditambah is being. Kemudian, to be-nya agak panjangnya. Jadi, is being. Dan diikuti oleh verb 3 juga. Jadi, is being helped. Kemudian, by. Lalu, agentnya Mary. Nah, seperti itu. Jadi, kalau diartikan, anak laki-laki itu sedang. Ini sedang. Is being. Ditolong oleh Mary. Kalau yang ini, sedang menolong. Nah, yang 3. Present perfect. Kalau ini, mengungkapkan aktivitas yang sudah dilakukan. Jadi, Mary has helped the boy. Nah, sekarang kita buat the boy. Object jadi subject. Nah, kalau dia present perfect kan ini. To be-nya kan pakai has atau have. Has atau have. Gitu ya. Nah, has atau have. So, kalau subject-nya the boy. Jadi, nanti pakai has apa have. Karena satu orang. Jadi, biar pakai has. Has. Tapi, jangan lupa. Jangan bisa langsung has aja. Tambahkan kata bin. Nah, ini sebagai to be-nya. Kenapa? Karena has ini bukan to be. Tapi, be di sini. Untuk simple present perfect itu has been. Nah, untuk present progressive. Be-nya apa? Is being. Satu paket lah ya. Has been diikuti oleh verb-nya past participle. Jadi, help. Has been helped by Mary. Gitu ya. Artinya, anak laki-laki itu sudah ditolong oleh Mary. Nah, yang empat. Simple past. Itu kayak contoh di atas. Nah, langsung saja. The boy. Kalau simple past, itu to be-nya was atau where. Satu aja ya. Jadi, karena the boy berarti was. Diikuti oleh past participle atau verb tree. Langsung help. Bye. Lalu agent-nya. Mary ya. Next. Yang ini, past progressive. Ini sebenarnya sama dengan present progressive. Bedanya, kalau di atas ini waktunya sekarang. Present ya. Kalau di bawah, waktunya past. Progressive artinya, aktivitas yang dilakukan. Yang sedang berlangsung. Tapi pada waktu tertentu di masa lampau. Kalau yang ini, aktivitas yang sedang dilakukan pada, yang sedang dilakukan pada waktu sekarang ketika kita berbicara ya. Kalau ini pada waktu tertentu di masa lampau. Caranya, sama dengan seperti nomor dua tadi. Jadi, langsung saja. The boy, object, jadi subject. Nah, kalau di sini, karena dia pas, jadi to be-nya was. Karena dia progressive, mesti ditambah kata being. Yes. Bedanya di situ aja. Being. Dan diikuti oleh verb tree-nya help. Kemudian by, baru agent. Seperti itu. Jadi, ini ya. Kalau present progressive is being. To be-nya is, em, atau are. Kalau dia pas progressive was, atau were. Bedanya hanya di situ. Nah, yang number six. Ini pas perfect. Ini pasangannya dengan present perfect. Jadi, kalau present perfect mengungkapkan aktivitas yang sudah berlangsung. Tapi ini ada hubungannya dengan masa sekarang. Kalau yang ini sudah berlangsung di waktu yang lampau. Mary had helped the boy. Jadi, Mary sudah menolong anak laki-laki itu. Dan sudah selesai. Jadi, langsung saja. The boy. Nah. Karena dia pas perfect. Jadi, to be-nya itu nanti head. Head itu bentuk lampau dari has atau help. Head kemudian diikuti oleh bin. Nah, ini to be-nya head bin. Kemudian diikuti oleh verb three. Help by Mary. Gitu ya. Nah, berikutnya yang simple future. Untuk mengungkapkan aktivitas yang terjadi di masa yang akan datang. Mary will help the boy. Mary akan menolong anak laki-laki itu. Jadi, langsung the boy. Untuk to be yang simple future pakai will. Jadi, langsung saja will ditambah dengan be. Baru diikuti oleh verb three-nya help. By lalu agent Mary. Nah, untuk simple future ada yang pakai be going to. Contohnya, ini sama sih artinya Mary will help the boy. Dengan Mary is going to help the boy. Itu sama artinya. Jadi, will dengan is going to itu sama artinya akan. Oke. Nah, kita lihat Mary is going to help the boy. Jadi, caranya the boy. Nah, to be-nya untuk the boy. Kalau di sini kan Mary is. Berarti the boy juga is. Is going to. Setelah kata to. Itu tambahlah kata ini. Be. Kan setelah will tambah be. Berarti setelah is going to-nya tambah be juga. Be kemudian diikuti oleh verb three. Help by Mary. Jadi, artinya ini sama. Anak laki-laki itu akan ditolong atau dibantu oleh Mary. Nah, ini juga sama. Anak laki-laki itu akan dibantu atau ditolong oleh Mary. Terakhir ini future perfect. Mary will have helped the boy. Mary akan. Jadi, akan menolong the boy. Tapi future perfect. Jadi, soalnya terjadinya di masa yang akan datang. Tapi, apa namanya. Dia sudah dalam keadaan sudah membantu. Gitu loh. Jadi, kayak prediksi. Bahwa Mary itu pasti sudah akan bantu si laki-laki ini di masa yang akan datang. Mungkin karena di masa sekarang atau di masa lampau ini-nya dia sering bantu. Jadi, kita buat saja. Langsung the boy. Kemudian, karena dia itu pakai will help. Jadi, langsung saja will help-nya tetap. Tapi, karena dia yang ada perfect. Itu, to be-nya nggak sama seperti yang lain. Itu pakai bin. Coba lihat nih. Present perfect kan nanti bin juga. Nomor 3 ya. Bin. Kemudian, past perfect juga ini pakai bin. Nah, sekarang ini juga tambahkan bin. Baru diikuti oleh verb tree-nya. Help by Mary. Agent-nya. This is the exercise aid. Change the active to passive mood. Ubahlah kalimat aktif ini menjadi kalimat pasif. Kita lihat contoh. Cynthia made chicken satay. Cynthia membuat sate ayam. Jadi, kata kerjanya ini subjek. Ini kalimat aktif ya. Subjek. Ini verb-nya. Kemudian, chicken satay. Ini objeknya. Jadi, kita ubah menjadi kalimat pasif. Berarti, chicken satay. Objek jadi subjek ya. Chicken satay. Nah, karena ini simple pasten. Ya, jadi pakai tubi wash atau wear. Chicken satay tubinya wash. Kemudian.